Pemisah musim hujan yang tak kunjung datang perbulan-bulan di kawasan Cianjuang, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan petani cabai hijau mengalami kerugian. Penghasilan berkurang hingga 70% dibandingkan musim biasanya. Biaya ongkos menyiram tanaman pun menjadi lebih mahal. Sudah hampir 5 bulan hujan tak kunjung datang petani cabai hijau di kawasan Cianjuang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerugian hingga 70% akibat tanaman kering sehingga penghasilan menurun. Selain itu, biaya produksi naik 2 kali lipat dari biasa untuk menyiram tanaman. Biasanya para petani hanya mengeluarkan biaya 25% di musim penghujan. Di musim kemarau ini, petani mengeluarkan biaya mencapai 75% biaya tersebut untuk menyewa alat penyedot air dari sungai untuk menyiram tanaman agar tidak kering. Menurut dasep petani cabai hijau, sudah hampir 5 bulan tak turun hujan, membuat hasil panen menurun dan biaya produksi bertambah hingga 75%. Untuk harga petani menjual ke bandar Rp10.000 tak sebanding dengan pengeluaran. Seperti diketahui sebelumnya, harga cabai hijau dari petani bisa mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Di musim kemarau sendiri, harga cabai sekarang hanya mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Tidak sebanding dengan pengeluaran yang mencapai 70%.